Lalat tidak memutuskan kepalanya secara sengaja. Tindakan memutuskan kepalanya pada lalat umumnya merupakan kecelakaan yang terjadi selama aktivitas rutin mereka, seperti menggosokkan tangan. Lalat sering menggosokkan tangannya untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari kaki mereka. Dan dalam proses ini, karena kecepatan gerakan tangan yang cepat, terkadang mereka tidak sengaja memutar atau melepaskan kepalanya. Lalat memiliki kebiasaan ini karena membantu mereka menjaga kebersihan tubuh, mengurangi berat badan untuk membuat gerakan lebih lincah dan membersihkan sisa-sisa makanan. Saat mereka memutar kepalanya secara tidak sengaja, mereka mungkin tidak menyadari tindakan tersebut dan terus bergerak atau melakukan aktivitas lain. Walaupun lalat dapat tetap hidup tanpa kepalanya untuk sementara waktu, karena sistem pernafasan mereka terletak di perut, mereka pada akhirnya akan mati kelaparan karena kehilangan kemampuan untuk makan dan melihat. Sayangnya biaya dari kesalahan ini cukup tinggi.